Tidak ada yang lebih mahal harganya dari nyawa manusia. Enam pengikut Rizik Sihab tewas ditembak polisi. Klaim polisi, kendaraan petugas yang berpakaian preman, dipepet dan diserang. Mereka kemudian membela diri dan bertindak tegas. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan, yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Untuk mendukung klaimnya, polisi juga menunjukkan rekaman voice note yang mengindikasikan bahwa para pengikut Rizik Sihab mengetahui mereka dibuntuti polisi. Kondisinya memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet. Semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Polisi juga menunjukkan bagian mobil yang digunakan penyidik yang rusak seperti bekas tembakan. Benarkah klaim polisi? Tentu harus dibuktikan. Namun pihak FPI membantah adanya aksi saling tembak. Saya mau katakan ini ada dua mobil. Satu mobil dihadang, satu mobilnya kalau betul ada tembak-menembak dan seorang apa Laskar FPI punya senjata, tentu dihajar pakai mobil satunya. Ini kan tidak terjadi. Buktinya yang satunya mobil kita, Laskar kita menyelamatkan diri. Kebenaran harus diungkap utuh, bukan sepotong-sepotong. Apakah Laskar khusus FPI memiliki senjata api dan membawa senjata tajam saat mengawal risik sihat? Jika benar, apakah senjata itu digunakan untuk mengancam polisi? Tapi di sisi lain, apakah polisi yang bertugas telah bertindak terukur atau ada prosedur yang terlewat sehingga harus memakan korban? Di sisi lain ada juga yang mencoba memperkeruh situasi dengan mengedarkan video seolah aksi saling tembak antara polisi dan Laskar khusus FPI benar-benar terjadi. Bahkan foto-foto tentang jenazah korban disebarkan. Memang, ada beberapa kejanggalan yang menjadi pertanyaan publik, seperti soal luka di jenazah korban. Karena itu, sejumlah pihak menuntut adanya investigasi yang transparan. Sebagian masyarakat kini seolah terbagi. Ada yang langsung mendukung polisi dan mengutuk aksi premanisme. Di sisi lain, ada yang mencoba memperkeruh situasi dan menyebarkan berita bohong. Tapi ada juga yang menuntut agar peristiwa itu diusut tuntas oleh lembaga independen agar kebenaran yang utuh itu terungkap. Aspirasi itu meminta dibentuknya tim pencari fakta atau TPF. Tim tadi bertugas membuktikan siapa yang salah. Salah satunya benar atau dua-duanya bersalah, sehingga enam orang anak bangsa harus meregang nyawa. Terima kasih.